Moga umum, please, saya umum Halo teman-teman, mau cari top up yang murah dan terpercaya? Langsung aja di mbahgaming.com Di sini gamesnya banyak banget variasinya Dan kalian bisa top up-top aja ya guys Dan jangan lupa juga untuk pakai kode nanat ya guys Biar kalian bisa dapetin diskon up to 20% Caranya gampang aja guys Cari undown game favorit kalian di sini Lalu kalian pilih itemnya mau berapa dan jumlahnya dan metode pembayaran seperti apa Jangan lupa ketik kode promonya di sini Nanat ya guys Suruh caps lock semua Dan kodenya udah aktif Kalian bisa cek sini kode voucher alit Dan langsung aja pesan guys Kalian dapetin diskonnya Terima kasih Jadi jangan lupa untuk top up nimbah gaming.com Pake kode nanat Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Nanat Sun di Android Indonesia Kita bakal bikin konten alam daun lagi Jadi jangan lupa seperti biasa di like, di share, di subscribe, di membership Terima kasih murah aja cuma sepuluh kode dan jangan lupa top up Timbah gaming.com pake kode nanat Pada besar semua Biar kalian bisa dapetin diskon up to 20% Sehari ini Nanat Sun lagi pengen bikin konten drone ya teman-teman Dan apa itu drone? Yes So kita langsung aja masuk ke video ini ya guys Jadi guys untuk drone itu Kalian bisa bikin di workbench ya teman-teman Ada di workbench yang ketiga ya Kemarin di awal-awal Pertama kali Nanat Sun bikin konten itu ada weapon armor Cuman drones belum sempet ya guys Jadi baru keturutan sekarang Dan hari ini kita bakal coba bikin drones ya Karena dronesnya tuh bener-bener Katanya Apa sih? Lebih sulit ya Materialnya lebih banyak gitu Jadi Baru bisa sekarang oke Kan udah lumayan mempunyai materialnya Semoga aja sih berhasil Kali ini Nanat Sun pengen bikin drones yang level 70 Oke Jadi di menu yang di workbenchnya ini Ini teman-teman Kita kekauin yang crack drones disini Cracking and assembly drones Disini Dan untuk drones itu Ada terbagi dari 6 ya teman-teman 6 Enam chip Bukan 6 chip sih maksudnya 6 material yang penting Bisa bikin 1 drone Yaitu ada sustainability Musi corenya itu Ada struktur Ada chip Dan corenya Ada firepowernya Sama power ya teman-teman Jadi kita harus bikin Enam-enamnya Biar bisa menjadi drone Dan drone itu ada beberapa tipe ya teman-teman Ada 3 tipe ya Jadi nanti corenya bisa kalian Bedain cuma di bagian corenya Untuk beberapa tipe nya Ada yang untuk healer Ada yang damage Dan ada yang bisa ngebuff ya Kalau gak salah Dan ini ada Ini musuh kalian isi ya Jadi untuk ini Kalian bisa lihat disini Core modulnya Dan kalau di klik ini Bisa langsung kita craft modulnya ya teman-teman Buat bikin drone nya Nanti kalau misalnya udah jadi Kalau udah dilengkapin semua So untuk cari tau materialnya itu Langsung di klik aja Di bawah sini Yang kedua ya teman-teman Untuk crafting drones nya Nah kalau ini langsung Belum bisa bikin yang level 80 Karena ada beberapa material Yang mesti didapetin dari Update terbaru itu Di Auris Island ya teman-teman Kayaknya kan drones nya itu level 60 ya teman-teman Iya jadi ternyata kalau drones itu Setiap 20 level ya Karena emang bikin drones itu Lumayan banyak sih Yang dibutuhkan kan Jadi kita bikin yang 62 aja Level 62 aja ya Oke Jadi kita mau bikin beberapa material Yaitu ada core modul Structure modul Stability modul Sama firepower modul Dan power modulnya juga ya Nah nih Yang tiganya itu Yang bisa kalian rubah ya teman-teman Yang bisa kalian pilih Ya chipnya Atau intinya dari drone nya Yang pertama Treatmanship Dan treatment ship ini Gunanya untuk Special skill nya Special skill nya itu bisa Mengheal teman-teman ya HP Heal mereka 5 kali 5 per 5 detik Ya teman-teman Restoring HP equalnya itu Sampai 5,6% Untuk yang level 60 ini Dan tambahin attack juga Plus 28 each time juga ya teman-teman ya Untuk yang treatment ship ini Gitu bisa heal kita Ketemun-teman team mate juga Gak bisa Jadi ini bagus banget ya teman-teman Kalau kalian mau jadi heal Support gitu Yang ada di underground Ada juga namanya explosive chip Teman-teman Explosive chip ini Biasanya aku Selalu pake di awal-awal Kalau misalnya kalian nonton video Aku selalu pake drone sih Aku pakenya Explosive chips Yang untuk yang pertama kali Dikasih tutorial sama Mimin Sherry Itu explosive chip Nah explosive chips ini Dia bakal mengeluarin Semalam issue Untuk mendamage gitu Tapi dia ada jaraknya Itu diantaran Setiga meter radiusnya Buat bisa Ngenain ke musuhnya Terus damage ini Untuk yang level 60 ini Equal sampai 188% attack Plus 955 ya Ke in miss Oke Terus ini Bisa explosive Ability juga ya Terus yang ketiga ini Aku belum pernah cobain Jadi aku kurang tau juga Kayaknya Amzip ini Untuk nambahin buff ya teman-teman Jadi special skill ini Ini dia bisa Meng electromatic pulse gitu Adalah damage Equal to 46% attack Ke plus 233 ke musuh Terus jaraknya sampai 6 meter radiusnya Dan mengurangi speed Speed Musuh juga 59% untuk 3 detik ya Jadi ini lebih ke drones yang support ya Supportnya tuh ngasih buff Di buff juga ke enemies Gitu ya teman-teman ya Oke Nah jadi Kalian mesti kompon nih guys Jadi nih Pairnya tuh mesti Ngomponin beberapa barang ya guys Jadi menurut saya mau Coba bikin beberapa barang dulu ya Kenapa-benapa Ah bisa Kita langsung bikin Kita nyicil dulu ya Soalnya emang Banyak banget nih Nah untuk dapetin formula ini Itu teman-teman Kita klik di get formula Terus ke equipment shop Dan itu mesti beli pake gold ya teman-teman ya Nah ini aku mau beli dulu aja Kita buy dulu Kita learn satu-satunya Jadi guys Kalau misalkan kalian udah ngumpulin Itemnya Nah kita langsung bisa Create aja satu-satunya teman-teman Tadi aku udah bikin yang pertama Core Modul Cuman tadi sorry gak aku record Tapi dapetnya biru Ini jadi satu chip yang kalian bikin Satu-satunya Satu baterai yang ada di drone Sini nanti gak cah Contohnya seperti ini ya teman-teman Kita mau bikin coba Structure Modul yang kedua ya Baterai yang kedua Let's go Akan yang kita dapet ungu Selain aku ya guys ya Bismillah Semoga dapet ungu teman-teman Biru lagi Ngapapa guys Emang susah Karena quality change nya itu 80% Biru lagi Semoga ungu please Ayo ungu Biru lagi Please umur dong ya Oh please Pengennya umur Oke biru Susah banget Beruntung loh Sumpah Solda umur dong Komanya umur Please Umur dong Oh please Oke Ya udah gak apa-apa guys ya Oke Yaudah kita langsung crack down sih aja Kita masukin satu-satu Tadi chip yang udah kita bikin ya Core Modul Kita assemble Ini Core Modulnya Equiped Chipnya Nah ini chip yang bisa kalian ganti-ganti ya teman-teman ya Nah udah ada muncul langsung ya Terus Structure Modulnya Stability Modulnya Sama Ininya Power Modul dan Powernya Oke Jadi kita udah Bikin upgrade satu-satu Disini langsung kelihatan Thrilling drone-nya ya Ini bisa Ini 2200 2200 Segini 300 Score-nya Armoring ya Penjelasannya Struktur Statenya Juga bisa kalian lihat Sustenwa Lista Paya Power Statenya Power Statenya Sama Chip Statenya Kayak gini Optics ya Questwork C-10 HP Langsung finish assembling aja Tadi yang udah kita bikin Lalu kita crafting Jadi Gak apa-apa sih Lagi gak oke aja Biru semua Oke Drone kita sudah jadi guys Kita confirm Dan Bisa langsung kita Pakai Drone-nya Disini Oke kita langsung Place in hangar Oh disini Dia ada disini teman-teman Jadi bisa Kalau dimasukin ke hangar Itu bisa kalian Pilih aja Teman-teman Yang drone yang mau kalian Pilih Yang pake Jadi sebenarnya Drone tuh bisa ganti-ganti Ya teman-teman Disini ada 4 slot Yang bisa kalian simpen Nah ini Kalau misalkan Pakai Tinggal Pakainya Modify Disini Nah ini bisa Dimodify juga Teman-teman Kalau bisa Mau diganti Pakai ini juga Buat statusnya Dia Oke Ini bisa Di repair juga Dan Di repair Turn to backpack Ini aku mau Di cancel dulu Yang mau Pakai sekarang ini Jadi healer Nah Langsung aja Kayak gitu ya Teman-teman Jadi Modify Misalkan Tapi perlu Apa namanya Beberapa Item Ya Saya mau Di repair Juga bisa Dismantle Juga bisa Return to backpack Juga bisa Diklikin disini Dimodify Bisa ya Modify tuh Terlalu Adopt Dramod Can't Benefit Concert Oke Oke Kalau misalkan Lagi dipakai Tidak bisa Dimodify Jadi harus Di Di Out Dulu Terus Baru Kalian Modify Terus Kita Perlu Ion Sunit Quating Nah Kita Bisa Bikin Di Ini Disini Ya Teman-teman Bikin Ion Sini Perlu Beberapa Item Juga Bisa Kalian Butuhan Buat Bikin Ini Disini Pilih Fight Nah Ini Teman-teman Jadi Langsung Dipanggilan Sini Nah Ini Penampakan Drone Kita Gimana Keren Kan Sasuga Teman-teman Semangat Buat Teman-teman Yang Mau Bikin Drone Nah Ini Drone Healer Aku Memang Gaca-gaca Guys Ya Kalau Beruntung Bisa Ada Foto Semangat Foto Mas Kalau Beruntung Keren Banget Yang Healing Yang Biasanya Aku Pakai Ada Yang Kemarin Yang Biasanya Power Oke Teman-teman So Kayaknya Ending Dulu Terima kasih Yang Sudah Menemani Aku Bikin Bikin Drone Semoga Bisa Membantu Kalian Dari Konten Ini Jangan Lupa Di Like Di Share Di Subscribe Dan Jangan Pujuin membership Dan Top Up Di Bagi Minat Untuk Pada Nanut Terima